ya coy mantap 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 kalau saya ditanya jadi guru matematika papa ngujian mau pakai soal gimana wah soal ini aja cukup satu lah kasih soal ini yang ya yang 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 disini bener-bener bisa membedakan karakteristik siswa coba ajalah ini kalau dikasih soal ini misalkan dalam materi eksponen gitu ya menarik soalnya satu ini aja jadi ngoreksinya cepet ya kan gimana gimana menariknya soal ini oke gini ya ketika dikasih soal ini minimal nanti kita akan bisa membaca tiga tipe siswa tiga tipe siswa ya kan yang pertama yang pertama yang pertama pertama nah kalau diminta nyari nilai X logika pertama yang paling dasar adalah bilangnya pasti begini berapapun nilai ini ya kan kalau dia dipangkatkan nilai yang nol maka isinya pasti akan satu nah bener ini logika paling dasarnya jadi nilai ini akan sama dengan satu jika pangkatnya adalah nol ya udah kita tulis aja x kuadrat minus 11x plus 30 ini akan sama dengan eh nol ya nol kayak begini nah kalau ini sama dengan nol ya udah tinggal bisa kita faktorin aja minus berapa ini enam kayak begini ya X minus 5 ya sama dengan nol gini ya berarti kan kita punya potensi nilai X nya ini enam yang sini enam yang sini X nya sama dengan lima dua ini betul ini betul-betul ya betul-betul jadi ini tuh betul nggak salah tetapi ada siswa yang di level berikutnya akan bilang eh 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 nggak sesederhana itu bro ada lain loh ada yang nilainya lain oke nilainya gimana kemungkinan lainnya adalah begini ketika ini adalah satu ya X kuadrat minus 5x plus 5 ini satu dipangkatkan dia nilainya berapapun pasti akan hasilnya juga satu bener juga jadi logika ini akan bilang X kuadrat minus 5x plus 5 sama dengan satu dari bentuk ini bisa dimodifikasi jadi bentuk kuadrat persamaan kuadrat nah ini berarti plus 4 ya jadinya oke sama dengan nol di faktor ini minus 4 ini X minus 1 ya kan sama dengan nol berarti X nya sama dengan 4 atau X nya sama dengan 1 aduh ya ada dua kemungkinan nilai X ini bener juga ya kan tetapi siswa yang lebih kritis lagi akan bilang bilangnya dia gini eh 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 bentar-bentar bahasa anak sekarang wait 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 nggak semudah itu dia akan bilang juga ada kemungkinan lain bagaimana kalau nilainya ini minus 1 ya kan yang ini minus 1 kemudian dipangkatkan nilai ini yang nilainya genap kan juga hasilnya 1 ya kan berarti dia akan bilang membaca kemungkinan bahwa X kuadrat minus 5x plus 5 itu sama dengan minus 1 kan minus 1 ya dimodifikasi minus 5x ya kan kayak begini jadi plus 6 ya kan sama dengan 0 li faktor ini X minus 3 disini ada X minus 2 sama dengan 0 artinya dia punya kemungkinan nilai X sama dengan 3 atau X nya sama dengan 2 nah ini bener apa tidak? untuk memastikannya kita perlu mengujinya dengan syarat tadi disini harus genap pangkatnya ini harus genap maka kita uji X pangkat 3 kita masukkan ke bentuk pangkatnya X kuadrat minus 11x plus 30 apakah bernilai genap? 3 kuadrat 9 minus 11 dikali X 3 berarti 33 plus 30 jadi bentuknya bentuknya gimana? jadi gimana? kita tinggal dihitung aja ini kan minus 24 ya kan? iya kan? iya minus 24 ya minus 24 sama ini jadi 6 oh genap? berarti ini betul? betul X sama dengan 3 boleh? X sama dengan 2? gimana? masukin ke sini jadi 4 minus 22 plus 30 ini juga genap genap tau? ini minus 18 tambah 30 kan 12 genap juga berarti ini juga bener artinya jawaban lengkapnya pasti akan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk kemungkinan-kemungkinan nilai X nya lihat ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan yang ketiga udah kayak begitu kan gampang kok sudah kita dapatkan nilai-nilai siswa kita dengan mudah jadi yang jawab sampai sini kasih nilai 30 jawab sini kasih nilai tambah 30 lagi 60 yang jawab sini dapat tambahan 30 yang bisa semuanya sampai sini jawabannya tambah 10 seratus cepat ngoreksinya ya yang gak jawab ya yang gak jawab gimana-gimana yang gak jawab yang gak jawab ya dikasih bakso aja biar makan bentelnya ya pokoknya rajin-rajin lihat video disini ya biar biar sehat otaknya terampil cerdas cermat kompetitif dan.. dan.. dan apa nih.. dan.. dan.. inovatif hehehe eh sudah lah hem of tapi